Oke, selamat sore semuanya, selamat sore jemaah Tuhan, bersyukurlah kita bisa di tempat ini. Semua pada senang karena di luar lagi udaranya tambah enak di luar. Oke, saya mau bagikan ayat persembahan lagi, aduh, ayat buat firman Tuhan buat sore hari ini. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kita semua untuk berdoa bersama-sama ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, ini kami ya Bapak, kami berdoa Tuhan, kami mau datang dengan pengharapannya Tuhan di dalam engkau. Kami mau buka hati kami ya Tuhan, kami percaya ada firman yang mengkau nyatakan bagi kami masing-masing ya Tuhan. Dan berdoa Tuhan, biarlah sungguh ada benih ya Tuhan yang jatuh ya Tuhan di tanah yang subur ya Bapak. Ada firman yang jatuh di dalam setiap hati masing-masing kami yang hadir di tempat ini maupun yang nonton dari online ya Tuhan. Dan sungguh membawa pertumbuhan ya Tuhan, berakar kuat ya Tuhan dan berbuah ya Bapak dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh bisa menjadi alatmu ya Tuhan, kau pakai lagi lebih lagi ya Tuhan, kau perlengkapi kami lebih lagi. Kau nunggerakan kami dengan setiap berkat ya Tuhan daripada engkau untuk kami jadi berkat bagi orang lain. Bapak berdoa Tuhan, kami terus minta biar kiranya hati kami ada kepada engkau ya Tuhan. Dan bukan kepada setiap pemilikan atau berkat yang kau percayakan dan nunggerakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Oke, puji Tuhan. Oke, nah sekali lagi selamat sore semuanya. Kalau tadi Pak Sur sudah mention sedikit apa yang sudah kita pelajari di beberapa minggu belakangan. Dan seri yang sudah kita dengar dari dua bulan belakangan ini paling enggak adalah True Life. Yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Oke, nah bisa kita buka 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Kita akan baca sama-sama di dalam bahasa Indonesia. Yang mau bahasa-bahasa Inggris ada di depan. Oke, kalau sudah dapat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Oke, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Wah, puji Tuhan. Tuhan bukan sekedar kasih berkat untuk kita memberkati orang lain tetapi untuk kita nikmatin juga loh. Amin. Nah terus, Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Nah dan di dua minggu belakangan ini ada dua hal yang sudah Pak Ronald mention tadi juga. Kita belajar di minggu pertama adalah the master atau Tuhan. Apa yang menjadi hal yang bisa kita pelajari di poin ini adalah biar kita itu menjadi Tuhan akan setiap harta atau kekayaan yang sudah Tuhan percayakan. Bukan sebaliknya. Amin. Biar kita yang menjadi orang yang mengendalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Bukan kita yang mengejar tetapi biar kita yang mengatur. Amin. Dan yang kedua the shower atau penabur. Biar kita menjadi orang atau menjadi penabur yang baik. Amin. Nah di bagian yang ketiga yang saya mau bagikan adalah hal yang sangat kompleks tetapi sederhana. Tapi membutuhkan kereosaan di dalam roh kita. Amin. Nah sebelum itu mari kita baca bersama dari Masmur 24 ayat 1. Masmur 24 ayat 1 ada di depan. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. The earth is the Lord and everything in it. The world and all who live in it. Wow. Jadi apa yang sudah kita punya sampai saat ini ya. Apapun itu. Itu firman yang berkata itu punya Tuhan. Amin. Jadi kita tuh sebagai orang adalah orang yang dipercayakan. Amin. Oke. Nah dan jadi apapun yang ada di dunia ini. Bahkan apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kata firman Tuhan. Jadi hal yang ketiga yang mau saya bagikan buat kita semua pada suara hari ini adalah The steward atau pengelola. Mari kita kacakan sama-sama. The steward. Oke. Nah. Kita adalah pengelola. Kita bukan pemilik. Sekali lagi ya. Kita adalah pengelola. Kita bukan pemilik. So. We are stewards. Not owners. Amen. Mari kita kacakan sama-sama lagi ya. We are stewards and not owners. Amen. Oke. Kita adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola segala apapun yang ada di dunia ini. Amen. Mari kita mau belajar definisi dari kata pengelola ini yang di dalam Alkitab. Seperti apa yang Yesus ceritakan di dalam Matius 25 ayat 14 dan 30. Nah kita akan baca seluruh perokop ini aja biar kita gak miss. Amen. Nah saya akan bacakan buat kita semua. Kalau bisa mau buka sambil mengikuti lebih bagus juga. Satu. Eh Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta. Yang seorang lagi dua. Dan yang seorang lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Jadi kalau dalam Alkitab berkata ada orang yang diberikan kepercayaan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi setiap masing-masing kita ada kesanggupan masing-masing. Jadi jangan kita melihat kenapa dia lebih, kenapa saya kurang ya. Karena Tuhan lebih mengerti apa yang menjadi kemampuan daripada kita masing-masing. Oke kita lanjut ya. Ayat ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian. Dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang ituannya. Lama sesuada itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan membawa laba lima talenta. Katanya, Tuhan lima talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow. Kita sudah sering baca ayat ini ya. Tetapi biar ayat ini benar-benar bisa berbicara bagi masing-masing kita. Bahwa saat kita setia dalam perkayaan kecil. Tuhan bilang Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Amen. Oke. Lanjut ya. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu. Katanya, Tuhan dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh labah dua talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Wah seakan-akan kalau kita baca dia enggak pakai, dia enggak buang-buang ya. Tetapi dia kembalikan loh. Enggak salah kan? Nah tetapi apa kata Tuhannya itu? Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah harusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang mempunyainya, siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, nah kalau saya mau bertanya, kita mau pilih yang mana? Mau hamba yang satu, dua atau hamba yang ketiga? Oke, jadi apapun yang ada di dunia ini adalah milik daripada Tuhan. Nah, apa yang saya nyatakan dari perumpamaan tadi yang baru kita baca adalah bahwa Tuhan, bahwa Tuhanlah pemilik harta dan kekayaan dan dipercayakan kepada hamba-hambanya. Dan Tuhan menghendaki buah dari hasil yang berlipat ganda. Jadi kalau kita mau simpulkan sebenarnya, salah satu yang bisa kita pelajari bahwa Tuhanlah yang mempunyai setiap apa yang dipercayakan kepada setiap hamba-hambanya yang tadi ya. Sungguh sangat jelas, tidak perlu ditambahkan apapun. Dan tetapi Tuhan bilang, ini kita pelajari bahwa Tuhan menghendaki akan laba atau hal yang lebih. Dia menghendaki akan buah atau hasil yang berlipat kali ganda. Karena segala sesuatu yang ada pada kita adalah pemberian daripada Tuhan. Dan setiap pemberian yang Tuhan percayakan kepada kita memiliki tujuan. Amen. Dan tujuan itu adalah untuk bisa kita kelola, kita usahakan sebaik mungkin dan dimaksimalkan untuk menyelesaikan pekerjaan sorgawi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apapun yang kita punya, Tuhan bilang Tuhan menghendaki akan hasil. Kita bukan cuma segedar simpan atau dikubur atau kita pakai. Tetapi Tuhan menghendaki apa? Dia menghendaki buah dari setiap hal yang dipercayakan. Nah kita akan belajar lebih lagi. Ada empat prinsip yang mau kita pelajari yang mau saya bagikan sehari-hari ini dari perikub dari Matthew 25 ini. Nah prinsip yang pertama yang kita akan pelajari adalah Jadi Tuhan akan meminta perketanggung jawaban bagaimana kita mengelola apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Coba mari kita lihat di dalam kehidupan kita apa yang sudah Tuhan memberikan. Bisnis mungkin, kekayaan, kepemilikan, apa yang sudah Tuhan memberikan. Hal yang berguna atau hal yang berharga yang kita miliki saat-saat ini. Rumah, mobil, apapun itu Tuhan bilang itu adalah milik daripada Tuhan. Dan setiap apa yang kita terima itu juga memiliki tujuan. Karena Tuhan percayakan bagi kita. Nah ayat, poin yang pertama ini sangat jelas ya. Nah poin yang kedua adalah stewardship has a sense of urgency to it. Stewardship has a sense of urgency to it. Di dalam Matis 25 ayat 16 berkata, di ayat yang tadi, pasal yang tadi, dia bilang segeralah pergi hamba yang menerima lima talenta itu. Jadi setelah dia menerima talenta yang Tuhan percayakan, dia enggak tunggu gitu. Tapi dia apa? Dia bilang, dia segera. Dia pergi, dia enggak tunggu lama-lama. Amin? Nah di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-4, kita sudah sering dengar di beberapa minggu belakangan tentang jemaat di Makedonia. Saya akan bacakan buat kita semua sehari-hari ini ya. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 4, sampai 4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. bayangkan sudah susah, sudah butuh, mungkin perlu makan mungkin, tetapi mereka apa dibilang? Mereka mendesak untuk mengambil bagian di dalam menolong jemaat atau orang-orang kudus di Yerusalem saat itu. Jadi pengelola yang baik tidak akan menunda-nunda untuk bertindak dan melakukan hal yang baik, khususnya saat ada kebutuhan. Amin. Jadi biar kita tidak menunda-nunda saat ada kebutuhan di sekeliling kita, apalagi saat Tuhan berbicara. Bisa langsung seperti apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama dan kedua. Segera mereka pergi dan bertindak, kita belajar dari jemaat di maka dunia. Mereka bahkan di earth, jadi mereka meminta, mohon gitu buat mereka bisa mengambil bagian. Biar kita bisa belajar dari jemaat ini. Ada beberapa pertanyaan buat kita masing-masing ya. Jadi apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita saat-saat ini? Kekayaan? Keberhasilan? Apa yang kita kejar? Dan bagaimana kepekaan kita di dalam kehidupan di sekeliling kita? Bisa tidak kita melihat kebutuhan sama dan kita penuhi? Atau mungkin kita terlalu sibuk mengejar kenyamanan untuk diri kita sendiri. Apalagi di negara ini ya. Yang penting kita kerja, pasti kita bisa dapat apapun yang kita pengen. Percaya deh. Apapun yang kita kehendaki, pasti kita bisa dapatin. Nah, jadi apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita di hari-hari ini? Amin. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah stewardship is measured by return and impact not by what is saved. Apa yang dilakukan jemaat di Mekodonia yang baru kita baca tadi? Bahwa mereka, bahwa dampak yang mereka lakukan bagi jemaat di umat kudus di Jerusalem sungguh sangat luar biasa. Bayangkan mereka mungkin, kalau kita belajar kan Jerusalem itu di mana permulaan dari setiap orang percaya. Bahkan jemaat di Mekodonia itu sama seperti mungkin kita. Kita udah setelah dari kebenaran dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya di zaman itu. Tetapi mereka enggak melihat, oh itu kan umat pilihan Tuhan di Jerusalem ngapain dibantu. Tetapi enggak loh. Mereka bahkan mengambil bagian dibilang untuk orang-orang kudus di Jerusalem. Dan dampak yang dirasakan oleh jemaat di Jerusalem itu sungguh sangat luar biasa. Jadi pengelolaan kita diukur dari hasil dan dampak. Bukan hanya seberapa banyak hasil yang kita simpan. Bukan seberapa banyak saldo di bank account kita. Tetapi apa dampak dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Kita bisa nyatanya masing-masing dalam diri kita masing-masing ya. Seberapa banyak dampak yang kita bawa di dalam kehidupan kita masing-masing dengan hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Biar apa yang kita tabur sesuai dengan tujuan daripada Tuhan akhirnya bisa menghasilkan buah-buah untuk kerajaan Tuhan. Kembali karena kita percaya setiap hal yang Tuhan percayakan adalah memiliki tujuan, memiliki purpose di dalam kehidupan kita. Nah poin yang terakhir adalah poin yang keempat Stewardship is defined by risk, not by playing it safe. Amen. Stewardship is defined by risk, not by playing it safe. Nah kita mau kembali lagi di 2 Korintus 8 ayat 3 tadi. Ayat ini berkata, Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Berarti kurang dong. Tetapi mereka masih berusaha loh mencari. Jadi pengelola yang baik berani mengambil tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan yang walaupun itu sebuah resiko di dalam kehidupan atau di dalam kehidupan karirnya, di dalam kehidupan keuangannya dan bahkan kepemilikannya. Jadi sekali aku bacakan ya. Pengelola yang baik berani mengambil tindakan sesuai kehendak Tuhan yang walaupun itu sebuah resiko di dalam kehidupan karirnya, keuangan dan bahkan kepemilikannya. Nah, pernahkah ada pengalaman di mana kita harus mengambil keputusan yang membuat kita itu takut, nervous, keringat dingin. Pernah enggak dalam kehidupan kita? Apalagi saat Tuhan berbicara. Nah, ada salah satu contoh yang saya mau bagikan buat kita semua sehari-hari ini, yang saya percaya bisa related ya, kita bisa mengerti yang kita alamin di kerja ini khususnya. Nah, masih ingat enggak di mana kita mengambil janji iman untuk dana pembelian gunung ini? Mesti pada ingat ya, itu tahun berapa tuh? 2020 atau 2019? Ya, seperti itu kan? Karena saya ingat waktu itu pastur, pas mau dana tangan ya, saya diajak juga untuk ngelihat juga ya, waktu itu, itu tahun berapa? 2020 sepertinya kalau enggak salah. Ya, 2021 ya. Nah, ingat, kita masih ingat kan ya itu? Nah, apalagi saat itu kita tidak tahu dampak dari pandemi. Ya, banyak yang kerjaannya tiba-tiba harus dari rumah, tiba-tiba apa yang bikin kita tuh jadi takut, apa-apa di shutdown. Tetapi di negara ini bersyukur ya, pemerintah kasih apa, stimulus ya. Wah, itu berkat kan ya itu buat kita semua. Nah, tetapi di saat itu tuh kita semua ditantang untuk memberikan janji iman. Nah, buat saya dan keluarga saya, saat itu kita sangat mengalami ujian sebenarnya saat itu. Karena dan kita bersaya dan istri, kita berdua akhirnya sepakat. Oke, kita akan memberikan hal ini. Kita percaya Tuhan yang berbicara. Dan saat itu tuh kalau kita mau ingat, saat itu tuh saya belum lama balik dari Singapura ya. Nah, dan waktu itu saya tinggal di rumah. Beberapa bulan karena ngejagain tigen kan, karena saya harus keluar ke tempat kerja. Dan ya, tapi karena memang sudah plan. Tapi sambil beberapa bulan menunggu, saya udah mulai ancang-ancang cari kerjaan. Eh, tapi-tapi terus tiba-tiba COVID dong. COVID melanda. Bingung. Terus tiba-tiba gereja kasih tantangan. Aduh, Tuhan. Ini dari Singapura udah keluar banyak juga. Memang sih ada, waktu itu puji Tuhan ada scholarship. Tetapi, ada juga pengeluaran yang tidak terduga. yang sangat bikin ya, cuyut gitu. Karena apalagi waktu itu juga, istri saya waktu itu dia kerja, tiba-tiba dia harus kerja jadi kontraktor. Tahu saya. Dan insuransi itu sangat mahal. Karena harus ambil dari luar. Wah, itu benar-benar diuji kita. Tetapi kita mau sepakat, dan kita percaya ini yang Tuhan mau. Karena jumlah janji iman yang kita dapat itu sangat signifikan. Sungguh sangat signifikan. Nah, tetapi, apa yang bisa kita saksikan, mungkin kita juga disini saksikan, apa yang sudah kita berikan di dalam kehidupan kita, buat Tuhan saat itu, kita bisa saksikan, pernah enggak Tuhan tinggalin kita? Tuhan enggak cukupin kita? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Ya mungkin ada kali ya, sedikit-sedikit, aduh ini kerjaan, tapi rata-rata saya percaya di tempat ini, ada yang terima stimulus juga. Tuhan bisa bekerja dengan hal yang tidak kita pernah pikirkan. Amen. Nah, jadi Tuhan tidak pernah untuk tidak menyediakan kebutuhan kita. Bahkan dia memberkati dengan banyak hal, khususnya dalam kehidupan saya dan istri saya, dari keluarga, kita bisa saksikan bahwa Tuhan bakal memberikan hal yang kita pengen sebenarnya waktu itu. Tetapi karena Tuhan mau untuk melakukan apa yang dia pengen dulu, ya kita harus relakan. Tetapi kita mendapatkan saat itu. Wah, sungguh, di tahun yang sama apalagi juga. Wah, sungguh sangat puji Tuhan. Tuhan benar-benar buka jalan dengan hal yang enggak pernah kita pikirkan sebenarnya. Wah, saya percaya kita juga mengalami hal yang sama ya. Kecil, besar, seberapa apapun jumlah yang kita berikan bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan membalas. Bukan sekedar hanya keuangan ya. Saya percaya Tuhan juga memberikan kita apa? Kesehatan. Ada yang kena, pasti ada yang kena juga sakit waktu itu ya. COVID ya. Tetapi kita bisa ada di sini. Bisa ada dalam keadaan sehat, kuat. Ngeri enggak waktu itu dengar ada yang meninggal? Ngeri kan ya? Coba kita lihat ke belakang. Oh Tuhan, bisa ada sampai saat ini tuh. Pandemi, berapa ribu, juta orang meninggal. Tapi puji Tuhan kita di sini enggak ada. Puji Tuhan. Kita enggak ada yang ngalamin. Ada yang ngalamin saya, ngalamin istri ngalamin COVID juga waktu itu. Tetapi kita masih diberikan kesehatan kekuatan sampai saat ini. Itu sebuah berkat yang Tuhan memberikan bagi kita. Jadi saat kita sungguh menaruh percayaan kepada Tuhan, apapun resiko yang harus kita ambil tidak membuat kita takut untuk bertindak. Karena kita mengerti segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada pada kita, itu daripada Tuhan. Dan saat Tuhan berbicara, dia tidak akan pernah untuk tidak memberkati kita. saat kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang enggak pernah kita doakan bahkan, Tuhan bilang, dia tahu. Di ayat yang pertama tadi, kita bacakan tadi, melingkan pada, dibilang di satu tim itus ya, dia memberikan kepada kita sesuatu untuk kita nikmatin. Untuk kita nikmatin. Bukan untuk kita bayar perpuluhan. ini salah satu hal yang Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang jahat loh. Minta, 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 berikan, taat, taat. Enggak loh, dia bilang, dia memberikan kita untuk hal yang kita nikmatin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tetapi ketaatan kita sangatlah penting. Kepekaan kita sangatlah penting. Saat Tuhan berbicara, buka hati, buka telinga, dan taat. Segeralah kita berjalan, ambil tindakan, lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amen. Oke. Di dalam suatu tawarik 29 ayat 11, ini ayat terakhir yang mau saya bagikan buat kita semua. Ayat ini berkata, ini adalah doa Daud buat kepada Tuhan. Nah, ayat ini berkata, ya Tuhan, punya mulah, kebesaran, dan kejayaan. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, melebihi segala galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan, dan kemuliaan, berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan mulah, kekuatan, dan kejayaan. Dalam tangan mulah, kuasa membesarkan, dan mengokohkan segala galanya. Ini, ayat ini sangat jelas. Segalanya itu adalah kepunyaan daripada Tuhan. Dan kalau kita baca dari satu parikub ayat ini, inilah doa dari Raja Daud, di mana dia menyediakan, dan mempersembahkan segala, apapun yang terbaik, untuk pembangunan baik Allah di saat itu. Karena dia mengerti segala yang ada padanya, bukanlah miliknya, tetapi Tuhan. Dan dia juga mengajak bangsa Israel saat itu, melakukan hal yang sama, apa yang dilakukan. Kalau kita baca, kembali di satu parikubnya, kita bisa mengerti, wah ini orang benar-benar, makanya dibilang, man after God's own heart. Dia benar-benar memberikan, apa yang terbaik. disiapkan, yang dibangun bukan dia padahal, yang membangun anaknya kan, Salomo. Tapi dia mempersiapkan, yang terbaik, untuk pembangunan baik Allah. Bagaimana dengan kita? Mari kita semakin mengerti, bahwa kita bukanlah pemilik, tetapi orang, yang dipercayakan, dengan segala sesuatu, untuk kita kelola, dan usahakan untuk mengenapi, setiap tujuan, dan daripada Tuhan. Karena setiap, yang ada kepada kita, baik itu keuangan, kekayaan, kepemilikan, memiliki tujuan, atau purpose, untuk kerajaan Tuhan. Amen. Amen. Jadi kalau saya mau ingat, minggu kemarin juga, belajar tentang penabur ya. Yang saya dapatkan, yang saya dapatkan juga, yang saya renungkan, itu kalau penabur, juga satu hal itu, mereka tidak, dia tidak menabur, semperangan saja menabur, sebagai petani contohnya. Dia dipersiapkan, persiapkan tanahnya, lahannya, baru ditabur. Jadi, setiap apa yang ditabur, benih, dia tidak, sekedar, menghambur-hamburkan gitu. beri sana, beri sini. Tetapi, setiap apa yang dilakukan itu adalah, memiliki tujuan. Semuanya diprep, tanahnya digemburin, diatur sedemikian rupa, agar setiap benih itu, benar-benar bertumbuh. Dan, menaruh benih, memang, banyak di situ, saya percaya. Nah, biar apa yang, Tuhan percayakan, dalam kehidupan kita, kita berikan, saat Tuhan berbicara, untuk mengendapi, akan, setiap tujuan daripada Tuhan. Dan, sekali lagi, kita tidak sembarangan. Karena, kita di sini, sebagai pengelola, dibilang. Kalau kata lain, mungkin lebih mengerti, bukan lebih mengerti, lebih gampang, mungkin, ya, manajer. Pengelola kita itu, dipercayakan. Biar kita kelola. Dan, apa yang kita kelola, itu, tepat kepada sasaran. Karena, ada tujuannya daripada Tuhan. Bukan untuk, kemuliaan kita sendiri, bukan untuk kita, semakin, luar biasa. Tetapi, biar Tuhan yang, semakin dimuliakan. Dan, biar, sungguh, kehidupan kita benar-benar, seperti apa yang, hamba satu, dan kedua. Alamin. Setia, taat, dan firman bilang, Tuhan mempercayakan, hal yang lebih. Jadi, jangan heran, kalau dalam kehidupan kita, sekitar taat, tiba-tiba ada, ada kesempatan ini. Ada promosi. Ada berkat yang lebih. Jangan heran loh, karena Tuhan itu, Tuhan yang benar-benar, memperhatikan, kesetiaan kita. Amen. Amen. Itu saja yang mau saya bagikan, sore hari ini. Saya berdoa, biar kita semua benar-benar, menjadi pengelola, yang baik. Dan ingat, bahwa, we are stewards, and not owners. Amen. Kita adalah, pengelola, dan bukan, pemilik. Tetapi, kita tetap mengelola, dengan yang terbaik. Yang percaya, Tuhan, yang akan mempercayakan, hari yang lebih. Amen. Mari kita berdoa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.